Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya di channel serba matir oke teman-teman di video kali ini saya ada samsung j2 prime ya yang masuk dalam kondisi mati total ini saya coba untuk melakukan pengasasan dulu tidak ada tanda-tanda kehidupan ya teman-teman oke disini saya coba untuk tes menggunakan power supply ya teman-teman ya saya setting ke 3,8 volt ini saya coba cek menggunakan power supply oh ternyata short ya teman-teman ya ternyata HP kondisi konslet sebelum tekan power ya oke tanpa tidak basa-basi ya langsung saja saya bongkar di sini dalam pelepasan casingnya harus sangat hati-hati teman-teman karena posisi HP kondisinya layar retak untuk to screennya ya semoga saja diberi kelancaran ya saya tadi lupa enggak menanyakan apakah LCD ada minus apa enggak ya langsung saja ditinggal sama yang punya HP karena sudah langganan ya sudah percaya sama saya oke saya coba untuk lepas atau bongkar dulu casing belakangnya ini hati-hati saya lakukan pencongkelan sedikit ini di bagian pocok-pocoknya harus sangat hati-hati jangan sampai menambah parah touchscreen ya ya ini sudah terlepas ya Alhamdulillah semoga LCD aman oke saya lepas untuk mesinnya untuk lanjut pengecekan atau eksekusi menggunakan MBR ya oke saya hubungkan ke MBR nya dulu ini saya menggunakan MBR yang John Kilib ya udah lama banget ini ya saya hubungkan ke MBR dulu ya setting 2,4 volt dan shot di 4,8 ampere ya hampir 5 oke ini 5 ampere saya coba cek di bagian bawah panas gas tuh ini di bot bawah panas ke atas aman ya ini bagian bawahnya yang panas sepertinya jalur charger-nya ya yang ada shortnya oke saya coba lepas dulu untuk konektor casenya ini siapa tahu konektor casenya yang bermasalah ya oke sudah terlepas untuk konektor casenya lanjut ah ternyata masih short ya 3,5 di 2 volt Oh ini ada C yang panas ini oke saya coba kasih blok ini ya 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 ada oke seperti ada jin keluar ya teman-teman kelihatan nggak itu ada apa namanya itu asapnya itu tuh keluar asap ya guys oke saya coba eksekusi untuk C ini ya kapasitor ya ternyata bener ya teman-teman Alhamdulillah ternyata ini biang keroknya ya guys biang keroknya di mana tempat jin bersembunyi tadi ya udah keluar asapnya ini saya tutup kembali karena bot atas aman Oke saya coba nyalakan ini baterainya habis ya tidak bisa nge-charge ya karena tadi konektornya saya lepas oke saya coba nyalakan menggunakan power supply ya itu untuk jalur tengah atau BSI digabung dengan konektor minusnya ya teman-teman ya biar HP bisa nyala normal Oke disini HP sudah nyala Alhamdulillah dilancarkan ya saya coba tunggu sampai loading atau booting selesai wah ini LCD nya garis-garis ini sudah dari sananya bangga ini Oke nanti saya tanyakan ke yang punya HP dulu ya oke yang penting HP sudah nyala dulu disini saya akan mengambil C yang ada di bangkai j2 frame ya ini saya gantikan ke C yang tadi konslet ya sebenarnya enggak diganti enggak papa tapi alangkah bagusnya dipasang ya aman ya sudah aman tidak ada shot lagi Alhamdulillah ya tadi saya sudah menanyakan ke yang punya HP ternyata emang dasar LCD nya itu ada garisnya mungkin gara-gara jatuh ya itu karena gara-gara jatuh yang layarnya retak jadi LCD nya kena ya ada gara-gara garisnya itu ya teman-teman ya jadi Alhamdulillah lancar untuk pelepasan j2 frame dan HP nyala kembali ya Oke saya coba lakukan pengecasan ini baterainya kosong banget ya karena gara-gara ini HP shot ya HP konslet jadi baterai tersedot terus ya jadinya kosong untuk dayanya oke di sini pengecasan sudah normal dapat ini kalau di charger sudah satu ampere ya ini karena power supply HP mendekati 1 ampere ya satu ampere kurang 0,05 sudah Insyaallah sudah normal masih 0% ya oke sekarang lanjut untuk rakit kembali HP nya ya teman-teman karena disini Insyaallah HP sudah sudah normal normal kembali ya pasang untuk modul kameranya karena tadi saya lepas sebelum eksekusi ya rakit kembali HP nya oke hati-hati ada yang kurang pas ini hati-hati ya dalam pemasangan jangan sampai LCD tambah parah nih ya ya sini sudah 2% ya saya coba nyalakan Alhamdulillah nyala saya pasang skrup nya ya oke semoga videonya bermanfaat ya teman-teman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati